Satgas Penanganan COVID-19 Kepulauan Riau menegaskan warga masih diwajibkan untuk melakukan vaksinasi ketiga atau booster, meski pemerintah pusat sudah memperbolehkan warga melepas masker saat beraktivitas di luar ruangan. Terima kasih telah menonton! Pemerintah pusat pada beberapa waktu lalu telah mengumumkan bahwa masyarakat diperbolehkan tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Mengenai demikian, Wakil Ketua Harian Satgas COVID-19 Kepulauan Riau, Cecep Yudiana menegaskan, hingga saat ini warga masih diwajibkan untuk mengikuti vaksinasi booster atau dosis tiga. Wantan Kepala Dinas Kesehatan Kepri tersebut mengimbau masyarakat untuk tetap melakukan vaksinasi booster karena saat ini status pandemi COVID-19 belum ditetapkan sebagai endemi. Cecep menuturkan vaksinasi booster penting untuk meningkatkan herd immunity atau kekebalan komunal yang kini sudah mencapai 83%. Herd immunity penting untuk terus menekan kasus COVID-19 tetap berada di bawah angka satu digit agar bisa ditetapkan sebagai endemi. Oleh sebab itu, Cecep menyampaikan pihaknya terus menggesa capaian vaksinasi booster di Kepri yang saat ini baru mencapai 40%. Untuk melakukan vaksinasi booster ini, karena terbukti bahwa saya katakan tadi herd immunity sudah mencapai 83% itu adalah kebetulan vaksinasi. Vaksinasi itu memberikan pengembalan kepada kita dan yang utamanya adalah kalau sakit, dia tidak sampai banyak. Terbukti, waktu sebelum ada vaksinasi, kematian kita dari tahun 2020 sampai katakanlah 2021 akhir, itu 1.600. Sementara ketika kita sudah berhasil melakukan vaksinasi, hanya 300 saja. Dan kasus pun sampai tahun 2021 itu sekitar 56.000, hanya sekitar 10.000an kasus saja pada saat ini. Seperti diketahui, Provinsi Kepri telah berhasil mempertahankan kasus COVID-19 di bawah satu digit selama dua bulan terakhir. Jika dalam empat bulan ke depan kasus COVID-19 di Kepri tetap berada di bawah angka tersebut, maka Provinsi Kepulauan Riau dapat ditetapkan sebagai daerah endemi COVID-19. Dari Nugraha, melaporkan dari Tanjung Pinang.